Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi sedikit masalah ataupun permasalahan pendataan tenaga non-ASN yang ada di lingkungan pemerintah baik intansi pemerintah pusat maupun intansi pemerintah daerah ini kali ini dari intansi pusat yaitu Kementerian Sosial RI Republik Indonesia Direkturat Jenderal Rehabilitasi Sosial ini menganjurkan kepada pendamping ataupun tenaga pendamping sosial untuk melakukan pendataan pegawai non-ASN Direkturat Rehabilitasi Sosial korban bencana dan kedaruratan ini yang terhormat pendamping rehabilitasi sosial pekerja sosial dan konselor adiksi di IPWL seluruh Indonesia menindaklanjuti nota Dinas Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia nomor sekian-sekian 2022 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut Direkturat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan telah melakukan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan Direkturat Rehabilitasi Sosial Bencana dan Kedaruratan jumlah tenaga non-ASN di lingkungan rehabilitasi sosial korban bencana dan kedaruratan sebanyak 1.002 orang yang berhasil dimasukkan pendataan berjumlah 693 orang dan sisanya sebanyak 390 orang tidak memenuhi syarat ini ada beberapa berarti di bawah Direktur Rehabilitasi Sosial ada 1.002 orang tenaga pendamping dan yang berhasil di data ataupun di input data ke situs BKN oleh admin intansi yaitu 693 orang itu yang memenuhi syarat sangat dimasukkan ataupun di input oleh operator intansi dan sisanya sekitar 309 orang mereka ini tidak memenuhi syarat dengan berbagai alasan seperti yang tertera di bawah ini ada yang masa kerjanya tidak mencukupi 1 tahun dan ada usia yang melebihi 56 tahun dan juga ada yang sudah terdaftar di intansi lain dan ada juga yang mengundurkan diri dan ada yang tidak mengisi google form saat pendataan non-ASN jadi dari 1.002 orang yang berhasil di inputkan data oleh admin intansi yaitu 693 orang ini arahan ataupun anjuran kepada 693 orang ini untuk melakukan ataupun membuat akun pendataan secara mandiri di halaman HTTP daftar pendataan non-ASN BKN.go.id secara mandiri untuk melakukan pembuatan akun secara mandiri seperti video yang sudah pernah saya share sebelumnya coba dilihat ada video cara membuat akun non-ASN ataupun pendataan non-ASN sebelumnya sudah pernah saya share videonya ini berarti yang melakukan ataupun ada anjuran di bawah direktur rehabilitasi sosial ini yang termasuk pendamping sosial kemarin sudah pernah kita bahas juga yaitu kemensos mengusulkan pendamping sosial untuk dijadikan tenaga P3K ini sudah ada instruksi di bawah direktur rehabilitasi sosial di bawah rehabilitasi sosial ada pendamping seribu dua orang cuma yang berhasil dimasukkan ataupun yang di input 693 orang yang lainnya tidak memenuhi syarat ada berbagai alasan ada lima permasalahan yang tidak memenuhi syarat coba kita lihat ini ada nama-nama pendamping sosial rehabilitasi sosial yang berhasil di input nama yaitu sekitar 693 orang yaitu ini sudah berhasil kemensos mengusulkan nama-nama pendamping sosial untuk melakukan pendataan secara mendiri dan juga di direktur rehabilitasi lain ataupun pendamping-pendamping yang lain seperti pendamping PKH pendamping anak dan pendamping lainnya mungkin juga sudah bisa melakukan ataupun membuat akun pendataan non-ASN secara mandiri dengan cara mengunjungi halaman HTTP daftar pendataan non-ASN BKN nanti saat pembuatan akun kalau memang berhasil kita buat akun berarti data kita sudah di input kalau memang data kita belum di input ataupun tidak di input nanti saat pembuatan akun berarti data kita tidak ditemukan artinya tidak berhasil terdeteksi data di database BKN kalau memang data kita sudah di input oleh admin intansi nanti pada saat pembuatan akun maka data kita berhasil dideteksi dan berhasil dibuat akun oke hanya sekian yang dapat saya bagikan terima kasih telah mendengarkan mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video dan update lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.